Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara perhitungan dosis pada hewan coba. Bagi adik-adik mahasiswa yang masih bingung bagaimana cara konversi dosis dari manusia ke hewan uji dalam Alimitikus Putih, simak video berikut ini. Pertanyaan yang sering muncul yaitu, bagaimana perhitungan atau konversi dosis dari manusia ke hewan uji. Misalnya, dalam penelitian kita menggunakan paracetamol. Dosis paracetamol pada manusia dengan berat badan standar 60 kg, yaitu 500 mg. Dimana 500 mg ini merupakan dosis dietiket atau dosis yang ada pada satu tablet obat. Sebelum melakukan penelitian, akan selalu muncul pertanyaan berapa dosis pada tikus, dan selanjutnya berapa mililiter sediaan yang diberikan pada tikus. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dalam video kali ini saya akan memberi contoh, yaitu pada saat melakukan penelitian, kita memiliki 10 ekor tikus. Dimana 10 ekor tikus ini memiliki berat badan yang berbeda-beda. Misalnya, tikus pertama dengan berat badan 180 gram, tikus kedua 200 gram, dan seterusnya hingga tikus ke 10, yaitu 180 gram. Karena masing-masing tikus memiliki berat badan yang berbeda-beda, maka langkah pertama yang kita lakukan yaitu dianggap semua tikus memiliki berat badan 220 gram. Ketika misalnya kita memiliki tikus dengan berat badan 300 gram, maka kita bisa menggunakan berat badan tikus tersebut dalam perhitungan awal. Dosis paracetamol tadi yaitu 500 miligram, untuk berat standar manusia 60 kilogram. Selanjutnya, kita akan menghitung berapa dosis paracetamol pada tikus, yaitu dengan rumus dosis paracetamol pada tikus sama dengan dosis paracetamol pada manusia dikali nilai KM manusia dibagi nilai KM tikus. Untuk perhitungan dosis pada hewan uji menggunakan rumus BSA, silahkan nonton video yang sudah tertera linknya di bawah description. Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh dosis paracetamol pada tikus, yaitu 51,4 miligram per kilogram. Kemudian, setelah diperoleh 51,4 miligram per kilogram, selanjutnya dilakukan perhitungan dosis paracetamol pada tikus yang memiliki berat badan 220 gram, yaitu 51,4 miligram per kilogram, satuan kilogram diubah menjadi gram, sehingga hasilnya yaitu 1000 gram, dikali 220 gram, ini untuk berat badan tikus, sehingga diperoleh hasil yaitu 11,3 miligram. 11,3 miligram ini merupakan dosis paracetamol untuk tikus dengan berat badan 220 gram. Perhitungan ini menggunakan rumus BSA. Jangan lupa nonton secara perhitungan dosis pada hewan uji menggunakan rumus BSA, yang linknya sudah tertera pada description di bawah. Karena kita memiliki 10 ekor tikus, di mana sebelumnya kita menganggap bahwa semua tikus memiliki berat badan 220 gram, sehingga dosis paracetamol yang dibutuhkan untuk 10 ekor tikus, yaitu 10 x 11,3 miligram, sama dengan 113 miligram. 113 miligram ini merupakan dosis paracetamol untuk 10 ekor tikus. Karena kita menggunakan tablet, yaitu tablet paracetamol, ingat bahwa tablet memiliki zat tambahan, sehingga dalam satu tablet yang memiliki dosis paracetamol 500 miligram, maka berat tablet lebih dari 500 miligram, karena di dalam satu tablet terdiri atas zat aktif dan zat tambahan. Perhitungan selanjutnya, yaitu berapa banyak tablet yang ditimbang untuk mendapatkan dosis 113 miligram paracetamol untuk 10 ekor tikus. Caranya, yaitu kita timbang 4 tablet, kemudian dirata-ratakan. Dalam satu tablet, terdapat 500 miligram paracetamol dan zat tambahan. Misalnya, tablet pertama kita timbang dengan berat 600 miligram, tablet kedua 602 miligram, tablet ketiga 600 miligram, tablet keempat 598 miligram, kemudian dijumlahkan dan dibagi 4 karena kita menimbang 4 tablet dan diperoleh rata-rata berat tablet yaitu 600 miligram. Selanjutnya, berapa jumlah serbuk tablet yang ditimbang? Yaitu 113 miligram dosis yang dibutuhkan, dibagi dosis etiket, 500 miligram ini merupakan dosis etiket paracetamol, dikali berat rata-rata yaitu 600 miligram, hasilnya yaitu 135,6 miligram. Di dalam 135,6 miligram serbuk tablet, terdapat 113 miligram zat aktif paracetamol. Jadi, sebelum tablet ditimbang, maka terlebih dahulu tablet digerus, karena bentuknya yaitu sediaan tablet. Setelah dilakukan penimbangan, yaitu 135,6 miligram, maka tablet tersebut akan disuspensikan dengan NACMC. Selanjutnya, volume pemberian untuk 1 ekor tikus dengan berat badan 220 gram, kita anggap 2 mililiter. Karena kita memiliki 10 ekor tikus, maka stok yang akan dibuat yaitu 10 x 2 mililiter, sama dengan 20 mililiter. Serbuk tablet yang sudah ditimbang, yang disuspensikan dengan NACMC, hingga volumenya 20 mili, inilah yang dijadikan sebagai larutan stok, dimana 20 mili ini di dalamnya terdapat 113 miligram zat aktif paracetamol, dan yang disuspensikan yaitu 135,6 miligram serbuk tablet. Langkah terakhir, yaitu kita akan melakukan perhitungan berapa volume yang diberikan kepada masing-masing tikus, karena ingat bahwa masing-masing tikus memiliki berat badan yang berbeda-beda. Tetapi di awal perhitungan, kita menganggap semua hewan uji atau semua tikus memiliki berat badan 220 gram. Tetapi di perhitungan terakhir, akan dilakukan perhitungan untuk volume masing-masing tikus. Untuk hewan pertama, yang memiliki berat badan 180 gram, volume pemberian yang diberikan, yaitu 180 gram dibagi 220 gram. 220 gram ini merupakan berat hewan pada perhitungan awal. Kemudian dikali 2 ml sama dengan 1,64 ml. 1,64 ml ini dipipet atau diambil dari larutan stok 20 ml. Demikian seterusnya hingga tikus yang ke-10. misalnya untuk tikus yang ketiga, karena ini merupakan berat badan yang dijadikan acuan pada perhitungan awal, maka volume pemberiannya yaitu 2 ml. Oke, demikian penjelasan singkat terkait perhitungan dosis pada hewan uji. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!